Gue bisa melihat memang secara performa tidak terlalu mencolok Mungkin udah bukan poin blank, bukan prioritas ya Gue gak tau ya Cuman gue juga give applause juga ya buat CPTO ya Karena buset mereka berani kehilangan playernya gitu Untuk ngurangin tim ibarat kata gitu One night a week my mom likes to cook me supper Yo teman-teman, berikut channel Marcel C.H. Dan teman-teman, kali ini ngomong-teman Dan di konten kalian ini Gue bakalan ngajak kalian membahas tentang PBNC 2021 ini seperti apa Tapi sebelum itu, seperti biasa Kalau kalian support gue, jangan lupa di like Terus kalian drop comment Kira-kira kita ke depan mau konten yang seperti apa lagi Dan di subscribe Oke teman-teman, gue juga mau info-in Kalian semua yang mau main-main-main lagi Tapi gak punya cara Mungkin kalian udah mandari jaman game school Terus gara-gara kalian mau main zaman CPT 2021 Malah sekolah dari awal lagi Karena gak full title guys ya Langsung aja let's go Kontak di nomor yang tertera di layar kalian Pokoknya aman-bet-bet aman Full title Pokoknya udah banyak banget yang beli Dan kalau kalian mau GB Langsung di jasa GPPB underscore Marcel Jaya Jadi kalau kalian mau naikin dari diamon ke mayor Dari mayor ke bintang Langsung aja di jasa GPPB underscore Marcel Jaya Atau kalian kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian Karena semua itu gue sendiri Membalas gue sendiri yang ngerjain Ada PC-nya sendiri di samping dan di belakang gue Terbukti wacara kalian aman Ada di tangan gue Gak gue lempar ke orang lain ya Oke guys, siap Daripada banyak bacot lagi Langsung let's go aja ke kontennya guys Oke temennya Jadi disini gue udah mengumpulkan Bahan untuk pembahasan kita kali ini Anjay Bahan untuk pembahasan kita kali ini Dan kita urutkan dari awal ya temen-temen ya Disini Kalian tau sendiri Bahwa 8 besar PBNC 2021 Disini diisi oleh tim Yang pertama One More INV Neverland ini kalo kalian gak tau Tim INV Neverland ini adalah Tim X Alter Ego Tapi bisa di kalahkan oleh One More Dan ada Royal Raftel Kalian pasti udah tau Terus tim rilis dari Klan keluarga binatang ya Dari klan keluarga binatang Comeback PRFS Epic GFS Dan Equality MGA Menjadi X The Prime Yang dulu sempet di The Prime Dan Epic sendiri dulu X dari RRQ RRQ ya temen-temen ya Disini gue akan membahas Why Kita akan membahas 4 tim ini Kenapa kok dia tuh bisa menang gitu Oke Kita akan membahas Sebelum kita reaction pertandingan-pertandingannya Kita akan membahas secara Kenapa gitu Secara Eh gitu ya kan Kenapa kok bisa gitu ya temen-temen ya Yang dimana ini udah pasti Gak ada cheat Gak ada script Gak ada AIUEO ya Karena udah offline gitu ya temen-temen ya Kalo ada kecurangan di depan mata Langsung Tonjol Anjay Bercanda ya temen-temen ya Cuman maksudnya itu gini Kalo misalnya Ada keanehan yang dirasakan sama player Dia langsung bisa Komplain langsung gitu loh Kalo offline ibarat kata itu Seperti itu ya temen-temen ya Dan disini Gue akan Coba untuk Bahas sama kalian Why Disini Kenapa one more bisa menang Melawan INV Neverland Oh iya Kan ini kan gue nanti nextnya ini Bakalan bikin konten reaction Pertandingannya juga Kira-kira Kira-kira kalian itu Mau tim mana dulu Yang kita reaction temen-temen ya Pertandingan antara Yang mana dulu Yang mau kita reaction Kalian bisa Comment di kolom komentar Nanti kalo Yang banyak Permintaannya Nanti kita langsung bikin List pertamanya gitu List pertama Sampai terakhirnya Kalo emang kalian Misalnya Bang Pertandingannya Roger Lawan Release Reaction dong gitu Kita akan lihat gitu ya Temen-temen ya Yang mana yang paling banyak Gue bikin list Yang terbanyak Misalnya nanti Royal pertama Terus Epic Atau Economic MGA Sama GFS Yang kedua Nanti kita akan bikin listnya Gitu ya temen-temen ya Jadi berurutan gitu ya Nah disini Kenapa One more Itu bisa Lolos gitu Lolos ke Babak selanjutnya Atau keempat besar Temen-temen ya Nah disini kalian Jangan lupa Bahwa one more Sendiri adalah Tim Nah ini ya One more yang Tahun 2021 Adalah tim juara PBGC 2016 Ya PBGC 2016 Yang sempat juga Mewakili Indonesia Di PBWC Ini mungkin kalian gak tau ya Mungkin kalian gak tau Karena Ya penikmat PB Kan Regenerasi terus Dan ya banyak juga Masih ya Kadang-kadang Kalau misalnya gue live streaming Gue apa Juga gak tau gitu Kalau gue sendiri Pernah juara Kadang gue streaming Dituduh chip Streaming dituduh Skrip lah Apalah jadi Banyak memang Gue memaklumi Karena banyak memang Yang gak tau Tentang sejarahnya PB Jadi disini kita akan Membahas Jangan dilupakan Bahwa one more ini Adalah tim Yang pernah Mewakili Indonesia Juga di Kancah Internasional ya Temen-temen ya Di tahun 2016 Yang dimana Dia berhasil Juara 1 Di PBGC 2016 Dan mewakili Indonesia Akhirnya ya Nah disini kalian bisa Lihat bahwa Di tim One more sendiri Ibarat kata Penggawanya ini Pemiliknya itu Sebenernya si Marcelo Ini ya temen-temen ya Si Marcelo ini Karena dia selalu ada Kayaknya dia memang Yang create tim ini Gitu ya temen-temen ya Disini Masih ada Dua orang Dari tahun 2016 Bayangkan 5 tahun Dia masih nge-tim bareng 5 tahun Dia masih nge-tim bareng Kalian pasti tau dong Kayak gimana Kemistrinya Antara kedua orang ini Jadi Masih Masuk akal gitu Masih make sense sekali Kalau dia itu bisa Menang gitu Bisa masuk di Empat besar ini Temen-temen ya Karena mereka udah Ibarat kata udah Saling tau Kemistrinya udah Kuat banget Saling tau Gimana cara backup Kebiasaan mainnya Seperti apa Meskipun Tahun 2019 Tim One More Terduga cheat ya Temen-temen ya Terduga cheat Dan Gue juga udah pernah Buat kontennya Tentang itu Dan memang Gak masuk akal Gitu Emang gak masuk akal Dan disini Dari CP2 nya sendiri Waktu itu juga Udah bikin Klarifikasinya Bahwa Membuktikan Tim One More Tidak cheat ya Secara Secara sistem ya Secara sistem Jadi kemungkinan besar Memang Itu hoki Atau mungkin Bisa jadi juga Bener-bener cheat Kan kita gak tau ya Bener atau Bener atau salahnya Tapi yang Memiliki game Sudah Memiliki keputusan Bahwa Tim One More Tidak melakukan Kecurangan ya Temen-temen ya Gue pribadi bisa memahami Kenapa Seandainya waktu itu Dia Nge-cheat Seandainya ini ya Kita ngomong seandainya Memang kalau event ya PB ini Kita adakan secara online Memang Sangat-sangat rentan sekali Dan kalian bisa Ngeliat sendiri ke belakang ya Flashback sendiri ke belakang Di tahun 2021 ini Berapa tim Yang sudah ter-banet Berapa tim yang sudah ter-banet Dan berapa orang yang sudah di-banet permanen oleh Sepeto Cuman gue juga Give applause juga ya Buat Sepeto ya Karena Buset mereka Berani kehilangan playernya Untuk ngurangin tim Ibarat kata gitu Demi menjunjung sportivitas yang tinggi Anceh Bahasa Bahasa gue Kayak Gimana gitu loh Meneksi gitu loh guys Ini sangat wajar sekali Kalau misalnya Tim One More sendiri Bisa mengalahkan Tim Envy Neverland X Altrego Yang ibarat kata Gue bisa melihat Memang secara performa Tidak terlalu mencolok Mungkin udah bukan Point blank Bukan prioritas ya Gue gak tau ya Cuman Memang kurang mencolok Untuk performanya ya Dari X Altrego ini sendiri Yang dimana Akhirnya bisa dimenangkan oleh Tim One More ya Teman-teman ya Meskipun isinya Memang bener-bener Goib banget ya Di Envy ini Dimana ada Cue yang ada MLV yang Ainnya bener-bener Gak ada obat lah Ibarat kata kan gitu kan Cuman Memang performanya itu Kayak gak kedengaran Di permukaan gitu ya Teman-teman ya Dan disini Tim One More berhasil Ngelok kemenangan Dan akhirnya nanti Akan berhadapan Dengan Royal Raftel Dan kita akan membahas Tim yang kedua Yaitu Royal Why? Why Royal Why? Yang dimana Tim Royal sendiri Jangan dilupakan Bahwa tahun lalu Dia sempat Juara 2 PBIQ Atau Sekelas PBNC Dulu namanya 2020 Sempat PBIQ Bukan PBNC Juara 2 Dia dikalahkan oleh Tim Epic Dan kita lihat Ancah Cuman yang gue heran itu Kenapa Masih ada aja Orang yang mengatakan Mereka itu Jaol gitu loh Padahal Ya mungkin karena PBIQ kemarin Memang gak Offline kali ya Karena gak offline Dan mereka dikatain Jaol ya Wajar 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 sih Kalau gue bilang Cuman Mereka membuktikan Kemampuannya gitu loh Dan Kalau menurut gue Tim ini itu Wajib untuk Diwaspadai Karena apa? Gue tau sendiri Untuk Pepep Dan Gian sendiri ini Ya Dari Dari gue Dari gue Belum Juara Tahun 2015 Mereka Udah Setim Kalau gak Salah Mereka Udah Setim Ini Kalau gak Salah Tahun 2013 2012 Bahkan Mereka Kayaknya Udah Tim Ngetim dulu Nama Timnya Itu Bongkeng Kalau misalnya Turnamen Offline Turnamen Warnet Dulu Turnamen Warnet Udah Serasa PBNC Kalau di Jakarta Fix Karena Yang ikut Bener-bener Tim Kelas Atas Semua Dan Gak Takut Kayak Anak-anak Sekarang Yang Dimana Kalau Turnamen Nyari Yang Bennett List Tolong Kalau Zaman Dulu Kenapa Makanya Orang-orang Dulu Tetep Kalau Misalnya Kambik Tetep Bisa Kuat Karena Memang Mentalnya Itu Tolong Oke Kita Lihat Secara Lineup Juga 2020 Atau Setahun Yang Lalu November Sama-sama November Setahun Yang Lalu Cuman Mythical Doang Yang Digantikan Terus Mythical Pindah Ke Rename Kemarin Kalau Gak Salah Nah Cuman Satu Orang Doang Jadi Chemistrinya Sudah Pasti Sangat-sangat Baik Sekali Yang Dimana Dia Membawa Gelar Oh Gue Sempat Juara Dua Kemarin Di PBIQ Jadi Udah Sangat-sangat Kuat Gitu Secara Chemistri Jadi Emang Perlu Diwaspadai Juga Oleh Tim One More Karena Yang Ketemu Royal Adalah One More Cuman Disini Kalau Gue Lihat One More Ganti Dua Orang Disini Ada Dua Orang Dan Rezo Sendiri Ini Juga Jago Banget Karena Gue Pernah Ngelawan Waktu PBNC 2016 Yang Dimana Gue Waktu Itu Harus Dipaksa Sampai Overtime Gara Gara Auk Rezo Ini Bener Bener Mantep Banget Juga Gitu Tapi Akhirnya Kita Bisa Comeback Di Map Itu Dan Akhirnya Tim Gue Juara Dua Karena Kalah Lawan Guardian Fort Guys Oke Itu Sedikit Mengenang Aja Oke Untuk Tim Royal Sendiri Memang Mereka Jago Dan Membuktikan Bahwa Mereka Layak Bukan Jaol Karena Disini Mereka Bener Bener Nunjukin Kemarin Oh Gue Gak Boleh Spill Dulu Pertandingannya Nanti Tunggu Aja Di Reaction Makanya Kalian Comment Di Kolom Komentar Kita Mau Match Yang Mana Dulu Ini Gue Gak Boleh Spill Spill Supaya Lebih Menarik Lagi Analisanya Nanti Jadi Kita Beralih Ke Tim Yang Ketiga Comeback PRFS Yang Dimana Gue Sebenernya Kurang Familiar Ngomongnya Biasanya CPP MK Sekarang Comeback PRFS Emang Ini Mereka Langsung Berhasil Masuk Grand Final Langsung Berhasil Masuk Grand Final Dan Yang Jadi Pertanyaan Yang Selama Ini Gue Pertanyakan Yaitu Tim Ini Jago Banget Online Jago Banget Bener Bener Mainnya Kayak Lepas Banget Mau Lawan Apa Aja Digempur Dipress 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 Bener Bener Gue Kayak Lanjir Gimana Cara Mainnya Ini Gue Sampai Gak Gak Ngerti Gimana Sama Kayak Royal Tapi Kayaknya Gak Juara Mereka Dan Disini Kayaknya Ganti Satu Orang Doang Ya Kayaknya Yang Ganti Ini Belovet Belovet Ini Masuk Menggantikan Gue Gatau Ini Siapa Gue Gatau Dan Yang Yang 4 Masih Sama Kita Coba Lihat Harusnya Masih Sama Yang 4 2 Apa Kayaknya Masih Sama 3 Ini Sama Gak Zik Gak Sorry Karena Gue Sendiri Gak Kenal Kayaknya Ganti Satu Orang Doang Mereka Ini Kayaknya Ganti Satu Orang Doang Dan Gue Bener Bener Predik Mereka Bisa Lolos Kemarin Di 8 Besar Karena Ketika Dia PBC Kemarin Bener Bener Gila Banget Gue Pernah Reaction Kemarin Waktu Dia Ngalahin Tim AAA Thailand Dan Terbukti Well Gue Kemarin Waktu Ditanya Tanya Juga Waktu BCA Gue Lihat Sendiri Bahwa Mereka Itu Mainnya Satu Net Dan Di Belakangnya Banyak Yang Nonton Banyak Banyak Yang Nonton Anak Anak Warnet Jadi Gue Bilang Kayak Gak Mungkin Banget Orang Ini Nge-cheat Gak Mungkin Mungkin Kalau Misalnya Script Masih Mungkin Karena Dimos Cuman Paling Gak Nge-cheat Paling Gak Mereka Tidak WH Tidak I'm Lock Atau Apapun Yang Menggunakan Software Goib Cuman Gue Gak Ngerti Kalau Masalah Scriptnya Tapi Mereka Berhasil Membuktikan Bahwa Yang Mereka Kalahkan Di 8 Besar Kemarin Adalah Epic Yang Dimana Epic Adalah Salah Satu Tim Unggulan Cuman Gue Sendiri Udah Bisa Memprediksi Bahwa Epic Bisa Untuk Masuk Ke 4 Besar Tapi Untuk Bisa Juara Lagi Agak Susah Seandainya Pun Mereka Bisa Menang Lawan Tim Comeback Ini Untuk Melawani Economity MGA Gak Susah Karena Tim Epic Lineup Dua Orang Baru Gitu Ya Lineup Di Isi Sama Fire Dan Sand Gitu Loh Kecuali Sumpah Epic Full Team Lagi Ada Magic Ada Ucup Wah Bener-bener Mereka Bakalan Nyabet Lagi Si Juara Karena Emang Bener-bener Jago Cuman Di pertandingan Kemarin Gue Kayak Gak Nyangka Juga Tim Epic Bisa Gila Bisa Mainnya Bisa Jago Bangan Kayak Gitu Ibarat Kata Baru Mereka Ngerombaknya Baru Tapi Bisa Konsisten Mainnya Bisa Konsisten Backup Backup Bagus Gue Buset Bisa Secepat Ini Bener-bener Kaget Juga Surprise Juga Dan Kemarin Wah Kalah CPRFS Kalah Cuman Kembali Lagi Mereka Membuktikan Tim Comeback PRFS Ini Membuktikan Bahwa Mereka Bisa Untuk Main Meskipun Offline Gitu Temen-temen Gila Gue Bener-bener Harus Applause Banget Mereka Membuktikan Bahwa Mereka Bisa Masuk Grand Final Dua Kali Berturut Dan Kucok Buat Tim Comeback PRFS Untuk Tim Yang Keempat Equanimity MGA Yang Disini Equanimity MGA Udah Nggak Perlu Dipertanyakan Lagi Yang Dimana Tim Ini Dulu Adalah Tim Deprem Yang Kalian Bisa Lihat Sendiri Mereka Cuman Ganti Satu Orang Doang Kayaknya Sekumpul Diganti Sama Barong Diganti Sama Barong Dan Masih Sama Jadi Kualitasnya Nggak Perlu Diragukan Lagi Karena Udah Mantep Banget Nah Temen-temen Jadi Gue Disini Udah Jelasin Profil Keempat Tim Ini Kenapa Kok mereka Itu Layak Untuk Ada Di Empat Besar Ini Dan Layak Banget Diperhitungkan Semua Tim Memiliki Kemampuan Dan Kekuatan Masing-masing Meskipun Gue Sendiri Ada Prediksi Sendiri Gitu Ya Cuman Nggak Gue Sebutin Kesini Karena Takutnya Ntar Jadi Dukun Atau Dibuat Bahan Taruhan Atau Judi Ya Nggak Boleh Oke Cuman Gue Sendiri Kalau Misalnya Di Live Profilnya Mereka Juga Gitu Ya Kenapa Mereka Masih Bisa Bertahan Sengotot Apa Mereka Mau Ngebalikin Nama Baik Gitu Ya Jadi Well Kalian Lihat Aja Nanti Siapa Yang Akan Menjadi Juara PBNC 2021 Coba Kalian Ketik Di Gleolom Komentar Seperti Atau Untuk Konten Kita Kali Ini Seperti Biasa Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Terus Jangan Drop Comment Di Komentar Seperti Apalagi Dan Di Subscribe Seperti Biasa Gue Jalan Langsung Kontakt Di Nomor Yang Tertera Di Lair Kalian Dan Kalau Kalian Mau GP Langsung Di Jasa GPPP Underscore Marcel Jaya Atau Kalian Bisa Kontakt Di Nomor Yang Tertera Di Lair Kalian Oke Terima Thank you Sampai Ketuk Konten Berikutnya Bye Bye